Intro Tradisi pelepasan balon udara oleh masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai perayaan saat lebaran mengancam jalur penerbangan di langit Jawa mengingat balon-balon yang dilepas berisi gas atau udara sehingga balon dapat terbang bebas tanpa terkendali bahkan bisa mencapai radius 100 nm atau lebih dari titik pelepasan dengan ketinggian di atas 30 ribu kaki di atas permukaan laut Tradisi ini tentu berbahaya terhadap lalu lintas penerbangan Tiga bahaya balon udara terhadap penerbangan yakni terganggunya fungsi primary flight control surfaces, ailerons, elevator, dan roder Kerusakan serius pada mesin pesawat udara Kerusakan pada permukaan badan dan jendela pesawat udara yang berakibat hilangnya tekanan udara di dalam ruang kabin sehingga mengganggu sistem pernafasan penumpang dan awak pesawat Terkait fenomena ini, Airnaf Indonesia dalam kurun waktu tiga hari telah menerima 33 laporan dari pilot terkait penampakan balon udara Airnaf juga menerbitkan notice to airmen atau NOTAM yakni meminta seluruh pilot yang melintas jalur udara Jawa Tengah mewaspadai adanya pelepasan balon udara berukuran besar oleh masyarakat selama sebulan sejak Idul Fitri 25 Juni 2017 Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatakan bagi masyarakat yang masih melepaskan balon udara dan mencapai ketinggian yang membahayakan penerbangan bisa diproses hukum Lalu lintas penerbangan di Jawa Tengah Pemirsa termasuk yang terpadat kelima di dunia adanya benda lain di udara seperti misalnya balon udara yang tidak terkendali tentunya ini membahayakan penerbangan kita Ya, untuk membahas ancaman di udara bagi penerbangan bersama kita sudah hadir Narasumber Dewan Pembina Aircraft Owners and Pilots Associations AOPA dan Jaringan Penerbangan Indonesia Mas Ziva Narendra dan juga Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia Kapten Bambang Adi Surya Selamat siang Selamat siang Bapak Bambang dan juga Mas Ziva ketemu lagi Mas Ziva ya kita berbicara tentang penerbangan sekali lagi Ya, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak kalau kita lihat tadi paket berita atau informasi sebelumnya bahwa kayaknya berbahaya karena bukan ekspektasi saya adalah balon seperti di luar negeri tapi ini ada petasannya kemudian ada macam-macamnya ada apinya juga ada apinya dalam rangka merayakan Idul Fitri apa sebenarnya yang berbahaya? apa yang berbahaya bagi penerbangan kita? mungkin ke Mas Ziva dulu? kalau kita lihat resikonya dengan laluanitas penerbangan khususnya keselamatan penerbangan tentunya ketinggian dari balon-balon udara ini ini bisa mengancam berbagai macam lapis dari laluanitas penerbangan contohnya kalau dia terbang di atas 100 kaki saja itu otomatis sudah mengganggu laluanitas pesawat yang terbangnya lebih rendah 5.000 kaki, 2.500, bahkan sampai dengan 8.000 belum lagi kalau memang dia di dekat premis bandara dimana kebanyakan laluanitas penerbangan itu seribu kaki ke bawah kemudian kalau balon ini bisa melintasi ketinggian yang lebih lagi tentunya mengganggu maskapai yang berjatuh contohnya airlines dimana disitu tentunya risikonya lebih tinggi karena penumpang yang dibawa lebih banyak antar lain demikian berbahayanya karena memang ada bahan bakar atau seperti apa tingkat berbahayanya untuk kemudian penerbangan ini kalau dari bahan bakar tentunya pasti ada bahaya karena ada konteks kimianya disitu namun eksistensi dari benda atau wahana udara yang menghalangi lalu lintas penerbangan saja sudah meningkatkan resiko karena apa? karena bila dia katakan menabrak ya atau mengenai pesawat udara tersebut berbagai faktor disini munca ditimbul antara lain satu secara visual mengganggu pemandangan dari para penerbang sendiri kedua seperti tadi disampaikan kalau dia masuk ke dalam kontainer mesin maka bisa mengganggu kinerja pesawat tersebut ketiga kalau memang impact atau terperakan ini cukup keras maka dia bisa membuat kerusakan yang cukup permanen di badan pesawat tersebut oke luar biasa juga dampaknya ya artinya bisa sangat membahayakan sekali begitu satu balon udara itu ya ke Kapten Bambang kalau misalnya dari pilot-pilot sendiri apakah sudah ada pengalaman yang langsung berhadapan dengan balon udara sejauh ini beberapa waktu ini? dalam waktu kurun waktu 2-3 tahun belakangan ini sudah seringkali sesuai dengan report dari Airnav tadi kenapa bisa report? karena kita memang ketemu nah di aviation industry atau di civil aviation safety regulation yang namanya airway itu harus clear tidak boleh ada obstacle nah balon udara yang tidak terkontrol ini itu kan menjadi obstacle yang dapat mengganggu flight control problem pressurization kemudian engine kita dan itu fatal oke yang dihadapi kemarin itu sudah sejauh apa? apakah sudah sempat menabrak? menghalangi? atau hanya berhadapan saja atau bagaimana? sementara ini belum terjadi yang fatal namun pesawat ini tidak bisa tiba-tiba menghindar serta-merta ketika dia melihat balon tersebut karena di kanan-kiri atas bawah pesawat kita ini ada trafik, ada pesawat lain nah kalau kita lihat balon tiba-tiba langsung belok nanti gimana yang di samping kalau ada yang lewat atau balonnya nggak kena tapi kena pesawat lain jadi masalah lebih besar lagi nah ini yang harus diantisipasi yang mana di regulasi kita sudah ada mulai dari Undang-Undang Penerbangan dari Civil Efficient Safety Regulation atau PKPS itu ada di pasal 101.1-30 itu dijelaskan balon udara mana yang boleh diterbangkan dan harus izin berapa hari sebelumnya kemudian balonnya juga yang tertentu tidak bisa sembarangan kalau ini kan nggak terkontrol ini kan suka-suka kebahagiaan rakyat yang dirayakan dengan balon udara artinya sebetulnya semua ada regulasinya kadang-kadang kan orang melihatnya di luar negeri ada tuh di Turki atau di Cina oh ini balon gede kita cuma melihat di TV bikin juga ikutan dia tidak tahu bahwa di sana semua ada regulasinya dan diatur di sini boleh diterbangkan kalau tidak ada awaknya harus diikat kalau ada awaknya dia harus bersertifikat harus ada izinnya dan lain sebagainya nah kalau sudah seperti ini apakah dari pihak penerbangan sendiri sudah komunikasi dengan Kemenhub untuk sosialisasi kepada rakyat tersebut agar tidak menerbangan balon karena dapak yang lebih biasa sebetulnya sejak setahun yang lalu kami dari Ikatan Pilot Indonesia sudah menyampaikan beberapa laporan tentang hal ini dan kami kebetulan Ikatan Pilot Indonesia turut serta mensualisasikan tentang hal-hal demikian ada laser bahaya laser bahaya layang-layang bahaya asap dan bahaya balon dan itu sosialisasi yang sudah rutin itu di wilayah Banten karena kebetulan Bandara Soekarno-Hatta ada di Banten kami rutin ikut mensualisasikan ini dan itu lumayan efektif sudah agak mulai berkurang layang-layang karena layang-layang layang-layang tadinya layang-layang sampai kita pernah delay hampir 3 jam karena satu runway harus ditutup karena ada layang-layang dan pengalaman yang pahit ada beberapa maskapai internasional layang-layang masuk ke mesin mesinnya harus diganti nah ini bukan hal yang sederhana artinya image dunia penerbangan Indonesia di mata dunia menjadi buruk nah sekarang bayangin kalau di airway yang ada di Indonesia yang dianggap harus safe dan steril tiba-tiba ada balon berterbangan begitu maskapai-maskapai internasional gak mau datang ke Indonesia jadi seolah tidak ada komunikasi antara pemerintah daerah setempat untuk mengamankan rakyatnya ini untuk tidak memainkan balon udara secara sembarangan gitu ya mungkin sosialis dari undang-undang kemudian peraturan pemerintah dan lain sebagainya ini harus betul-betul intensif kepada masyarakat iya bisa saja kemudian masyarakat mengatakan ruang udara atau ruang langit itu kan mahal luas begitu kan walaupun dia di atas Jawa Tengah masa sih sebuah layang-layang masa sih sebuah balon udara bisa mengganggu penerbangan kita apakah ini hanya kekhawatiran dari para pilot atau pengguna ruang udara itu sendiri atau kan memang sangat berbahaya apa kemudian batasannya ketika masyarakat tidak boleh melakukan itu mungkin mas Siva saya jadi ingat sebuah tulisan kalau kita punya license di isu di luar negeri itu ya license pilot itu kutipannya bertuliskan the sky is a fast place there is no room for error jadi walaupun tadi Carlo sampaikan lintas udara itu mahal luas tapi sama sekali tidak ada ruangan untuk membuat kesalahan artinya apa iya sangat luas kita memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas tapi antara semua aktivitas ini harus ada parameternya seperti tadi disampaikan Kapten Bambang artinya harus ada batasannya apa bahayanya apa tidak bahayanya betul termasuk juga tanggung jawab dan konsekuensinya bila batasan tersebut terlanggari nah selain regulasi regulasi ini kan sesuatu yang menjadi tonggak yang kita referensikan namun dalam pelaksanakannya implementasinya penegakan hukumnya ini juga harus kita masalahnya masyarakat tahu tidak kalau itu ada regulasi saya yakin gak bisa saya bilang yakin ya mungkin ada yang tahu juga tapi cuek bisa saja mereka banyak yang tidak tahu bahwa ternyata oh balan udara ini ada regulasinya atau mungkin banyak yang beranggapan bahwa ya saya cuma mainan layangan begitu kan apa kemudian berbahayanya untuk penerbangan kita kita akan membahas pemisah hal ini Anda juga kami undang untuk bisa berpartisipasi di segmen berikut di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda usai jeda kami masih kembali dengan perbincangannya